Hai, di video ini kami akan menunjukkan bagaimana menggunakan printer Epson L100 menggunakan program perubahan. Pertama, sebelum Anda menggunakan resetter, kami sarankan Anda untuk menggunakan seluruh interview Anda, termasuk Windows real-time protection dan temper protection, jika Anda menggunakan Windows 10. Di sini, Anda dapat melihat bahwa kami sudah menunjukkan real-time protection dan temper protection. Ini adalah langkah penting. Setelah Anda menunjukkan selama waktu, untuk antivirus, Anda dapat menunjukkan resetter untuk Epson L100. Anda dapat menggunakan link kita menunjukkan di deskripsi. Setelah Anda menunjukkan resetter, Anda dapat menggunakan right-click dan memilih sensor di sini. Dan kemudian, menunjukkan resetter, dan menggunakan program perubahan. Anda dapat menggunakan setelah. Dan kemudian, memilih mode perubahan yang tertentu. Dan memilih menggunakan perubahan pada perubahan, dan klik OK. Dan memilih perubahan perubahan di sini. Setelah itu, Anda dapat menggunakan button check. Kemudian, setelah tempat pengetahuan penting masih mencetak seperti ini. Dan kemudian klik button initialization. Jika Anda memiliki kebunatan, Anda dapat mengulangi langkah yang terakhir. Setelah itu, Anda dapat menggunakan resetter. Setelah resetter, Anda dapat menggunakan finish dan memulangi printer. Dan Anda dapat mengulangi printer Anda lagi. That's all. That's all. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.